Sabar baru muncul dari Teddy Pardiana, suami mendiang Lina Jubaidah mantan istri Sule. Bersamaan dengan itu nasib bintang anak Lina Jubaidah dan Teddy Pardiana pun disorot. Semua terkait hukuman penjara yang akhirnya harus dijalani Teddy Pardiana. Iya, ponis untuk Teddy Pardiana yang sudah keluar. Setelah lama menjalani proses hukum, Teddy Pardiana tak bisa mengelak di ponis hukuman penjara 1 tahun 3 bulan. Teddy Pardiana yang dulu kekeh ngaku tak makan harta Lina Jubaidah kini gigit jari dengan putusan pengadilan. Diketahui Teddy Pardiana bersalah atas kasus penggelapan aset yang dilaporkan oleh Rizky Pebian. Pihak keluarga Sule merasa janggal dengan hilangnya berbagai aset peninggalan Lina Jubaidah. Sejak Lina Jubaidah meninggal dunia, Teddy Pardiana sudah berurusan dengan keluarga Sule. Teddy Pardiana sebelumnya dituntut 2 tahun penjara atas kasus penggelapan harta warisan Lina Jubaidah. Kini Teddy Pardiana harus ikhlas menerima ponis pengadilan. Yang terbaru, kini Teddy Pardiana resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kebonwaru, Bandung. Hal tersebut berkaitan dengan kasus penggelapan aset milik mantan anak sambungnya Rizky Pebian. Terkait hal itu, kuasa hukum Teddy Pardiana yakni Wati Trisnawati tampak membenarkan hal tersebut. Sebelum akhirnya ditahan, suami dari Mendiang Lina Jubaidah ini sempat mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian. Namun tak lama setelah menjalani pemeriksaan, ia pun akhirnya resmi ditahan. Sementara itu pihak Teddy Pardiana sendiri mengaku sudah mengajukan banding atas penahanan tersebut. Nasib malang yang menimpa Teddy Pardiana ini bikin nama bintang menjadi sorotan. Banyak netizen yang kasian dengan nasib bintang jika Teddy Pardiana resmi ditahan. Meskipun begitu hingga kini belum diketahui dengan siapa bintang nanti akan tinggal. Namun beberapa waktu lalu Teddy Pardiana sempat berbicara akan titipkan bintang ke saudara. Nelangsa bakal hidup di penjara, beberapa waktu lalu beredar kabar Teddy Pardiana sampai harus tinggal di gubuk. Dilansir dari TribunJatim.com Tidak cukup itu saja Teddy Pardiana bahkan pernah mengaku cuma makan umbi-umbian. Hidup Teddy Pardiana yang sebelumnya serba berkecukupan kini luntang lantung jatuh miskin. Sejak Lina Jubaidah meninggal, Teddy Pardiana pun sudah berurusan dengan keluarga Sule. Kepergian Lina Jubaidah diketahui sempat diwarnai konflik antara keluarga Sule dengan suami Lina Jubaidah yakni Teddy Pardiana. Rupanya selain kehilangan istri tercinta, Teddy Pardiana pun harus pasrah manakala dituding mengambil warisan Lina Jubaidah yang ternyata sebagian milik Rizky Pebian. Teddy Pardiana pun mengaku tidak terima jika dianggap memaksa merebut harta almarhum Lina Jubaidah. Teddy Pardiana menjabarkan dirinya punya hak atas peninggalan mendiang istrinya. Menurutnya secara agama juga ada aturannya bagaimana posisi. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.